Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan belajar kembali tentang algoritma penjadualan proses yaitu pokok bahasan kita hari ini adalah RR FCFS jadi ada dua buah skema disini dimana Ron Robin disini adalah memiliki quantum time sedangkan FCFS yaitu siapa yang datang pertama kali maka pertama kali pula dilayani sesuai dengan skemanya pertama kali datang datang maka pertama kali dilayani atau di eksekusi nah disini kita berikan di contoh ini terdapat proses ada lima buah proses yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5 yang mana masing-masing arrival time waktu kedatangan P1 adalah 0 untuk P1, P2, 2, P3, 3, P4, 5, dan P5, 9 first time nya adalah 12, 8, 5, 2, dan 1 untuk P1 sampai P5 nah kalau kita berikan gambarkan sebuah gun chart seperti berikut ini karena tadi skemanya adalah RR FCFS maka memiliki quantum time untuk algoritma ini adalah 3 quantum time nya 3 mili detik ini waktu yang dialokasikan oleh CPU waktu alokasi sedangkan RIDICU ini adalah proses yang siap ngantri proses yang siap ngantri siap ngantri untuk dieksekusi nah karena skemanya ini adalah quantum memiliki quantum yang pertama kali datang maka pertama kali dilayani maka yang pertama kali dilayani adalah P1 proses 1 P1 waktu kedatangannya 0 yaitu P1 0 maka P1 ngantri disini P1 ngantri membawa 12 mili detik ya P1 ngantri membawa 12 mili detik kemudian di muli detik kedua ada proses lain yang datang yaitu P2 maka P2 membawa 8 ngantri disini P2 membawa 8 ngantri kemudian di muli detik ketiga ada proses berikutnya yang datang yaitu P3 P3 membawa 5 maka P3 membawa 5 berada pada urutan ke 2 setelah P1 yang terakhir kemudian P2 yang nomor 2 kemudian P3 ngantri di urutan kedua tetapi P1 ini sudah melewati sudah memenuhi kuantumnya yaitu sebanyak 3 mili detik maka P1 ini berjalan sebanyak 3 mili detik yaitu sisa P1 nya 9 karena sudah berjalan sebanyak 3 mili detik karena FCFS yang pertama kali datang pertama kali dilayani maka P1 pertama kali dilayani berikutnya P2 P2 yang berikutnya dilayani karena P1 sudah memenuhi kuantum sudah 1 kali berjalan sesuai dengan kuantum timenya maka sekarang P2 di mili detik ke 4, 5, dan 6 sebanyak 3 kali kuantum jadi sisa P2 tinggal 5 mili detik tetapi seiring berjalannya P2 ini dieksekusi maka ada proses yang lain yang masuk yaitu di mili detik kelima mili detik kelima ada P4 maka P4 ditempatkan pada urutan terakhir membawa 2 mili detik membawa 2 mili detik maka P4 ngantri di urutan ketiga berikutnya P6 terminit di mili detik ke 6 P2 terminit sementara yang memiliki yang menyisakan burst time yaitu sebanyak 5 berikutnya siapa yang akan dilakukan pelayanan di eksekusi yang akan dieksekusi berikutnya adalah P3 P3 yaitu membawa burst time nya 5 P3 ini membawa burst time nya 5 maka sesuai dengan kuantum sebanyak 3 kali kuantum maka P3 nya akan berhenti sejenak berarti 6 ditambah 3 berarti di mili detik ke 9 P3 nya berhenti karena P3 ini sudah melewati 1 kali kuantum yaitu sebanyak 3 mili detik maka sisa P3 tinggal 2 mili detik berikutnya P1 kembali karena P1 ini ngantri yang membawa sisanya 9 diantrian kedua maka P1 nya akan dilakukan eksekusi kembali maka P1 sisanya sekarang tinggal 6 P1 terminit sementara di mili detik ke 12 berikutnya siapa yang akan dieksekusi yang akan dieksekusi adalah P4 kenapa karena P4 ini ngantri di antrian kedua yaitu membawa 2 mili detik maka sisanya 0 walaupun tidak memiliki kuantum maka akan dihabiskan sebanyak 2 mili detik untuk P4 maka P4 nya terminit kita berikan silang dulu untuk menedakan bahwa P4 nya sudah selesai maka P4 sementara untuk selamanya P4 berhenti terminit di mili detik ke 14 berikutnya adalah P2 karena P2 yang ngantri setelah P4 yang sisa P2 membawa 5 sisa P2 tinggal 5 karena sudah berjalan 1 kali sesuai dengan konsepnya memiliki kuantum time yaitu sebanyak 3 maka P2 ini berjalan berdasarkan kuantum time 3 mili detik maka sisa P2 sekarang 2 P2 akan selesai sementara di mili detik ke 17 setelah itu siapa yang akan dieksekusi yang akan dieksekusi berikutnya adalah P5 ya P5 ini naik P2 nya sudah selesai P5 nya naik P5 nya naik membawa 1 maka 17 18 P5 nya terminit di mili detik ke 18 setelah P5 maka P3 ini berjalan P3 pindah ke sini P3 pindah ke sini membawa 2 ya membawa 2 sisa P3 yang sudah berjalan 1 kali maka P3 nya terminit sisa 0 berarti P2 nya mohon maaf P3 nya terminit di mili detik ke 20 disini disini P3 nya terminit di mili detik ke 20 berikutnya P1 P1 akan ngantri kesini membawa sisa dari P1 nya adalah 6 berarti sisa 3 berarti P1 di 23 mili detik ke 23 P1 nya kemudian berikutnya adalah P2 setelah P1 P2 membawa sisanya tinggal 2 ini 0 berarti 23 ditambah sisa dari P2 yang sudah berjalan 2 kali sebanyak kuantum yaitu 23 tambah 2 jadi 25 P2 akan terminit di mili detik ke 25 mili detik ke 25 berarti selesai atau terminit untuk P2 selanjutnya adalah P3 yang P1 yang menyisakan 3 sesuai dengan kuantum sebanyak 3 kali sebanyak 3 kali ini maka menyisakan 0 ya 25 ditambah 3 ini 28 maka P1 nya selesai atau terminit jadi keseluruhan keseluruhan dari proses P1 P2 P3 P4 dan P5 sudah selesai dikerjakan sesuai dengan urutan atau sesuai dengan pertama kali yang datang maka pertama kali yang dilayani dan memiliki kuantum time masing-masing proses jadi kita akan menghitung waktu tunggu masing-masing proses ya waktu tunggu masing-masing proses atau waiting time ini waiting time waiting time nya berapa untuk masing-masing proses P1 P1 sama dengan P1 waktu tunggu nya arrival time nya 0 ditambah P1 ini berhenti bermula kembali yaitu P1 9 dikurang berhenti sejenak P1 3 9 kurang 3 ditambah kemudian P1 berikutnya 20 dikurang 12 20 kurang 12 ditambah 20 kurang 12 ini bermula kembali P1 di menitik ke-20 dan berakhirnya P1 sementara di menitik 12 berikutnya 25 dikurang 25 dikurang 23 25 dikurang 23 P1 nya adalah 16 P2 P2 3 dikurang 2 waktu kedatangan P22 ini bermula P23 berarti 3 dikurang 2 ditambah P2 14 dikurang 6 14 dikurang 6 ditambah 14 P2 bermula kembali P2 dikurang berakhir sementara P2 di menitik ke-6 berikutnya 14 dikurang 6 berikutnya P2 23 dikurang 17 23 kurang 17 sama dengan 15 P3 nya P3 nya adalah bermula kembali 18 di 6 dikurang 3 6 dikurang 3 bermula kembali P3 yaitu 6 dikurang 3 6 kurang 3 ditambah P3 18 18 dikurang 9 18 kurang 9 sama dengan 12 P4 adalah P4 nya 12 ini P4 12 dikurang 5 waktu kedatangannya 12 kurang 5 ditambah karena P4 1 kali 1 kali berjalan kuantum timenya tidak memenuhi 3 ini brush time yang di bawah 2 berarti 1 kali berarti tidak ada penjumlahan setelah ini berarti 12 dikurang 5 P5 P5 nya 17 dikurang 9 17 kurang 9 sama dengan 8 jadi 16 ditambah 15 12 tambah 7 tambah 8 AWT average waiting time nya average waiting time adalah sama dengan 16 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 7 ditambah 8 ini 31 3 40 58 dibagi banyaknya proses ini banyaknya proses ada 5 berarti 1 kali 5 11 55 6 6 6 6 6 7 9 9 10 9